Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di Metagaming Halo gamer apa kabar kalian Saya selalu tetap ceria dan tetap main game tentunya Oke kali ini saya akan memberikan Trick atau cara Bagaimana cara bermain 2 player PES 2021 secara offline Tetap update dan tetap Pemainnya itu gak akan berubah Logo kostum jersey tetap Update seperti orinya Ini request dari teman-teman juga Bang ini kok saya kalau main offline 2 player sama teman saya kok updateannya Hilang padnya hilang lah rusak lah Itu gak rusak ataupun gak hilang Ada caranya kalau kita bermain offline Bisa dilihat ini masih Online masih tersambung di internet Kita akan coba lihat ya Kita akan tes dulu Bagi teman-teman yang Baru main PES 2021 Ini triknya sebenarnya sih udah lama Di PES 2020 Tapi saya akan bahas lagi Untuk kalian yang baru main PES 2021 Secara offline 2 player tentunya Oke ini contoh ya Saat kita bermain online 2 player ya 2 player bisa dilihat ya Seperti biasa lah Kita tekan next 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 aja ya Tunggu left update Sampai normal bisa dilihat Logonya masih normal semua Berlisensi semua Tentunya tidak ada yang berubah Satupun ya bisa dilihat Disini saya pakai PES universe ya Option fail PES universe Yang V6 kemarin ya Untuk PES 4 ya Itu anti rusak guys Jarang banget nge-crack atau nge-lag tentunya ya Oke bisa dilihat ya Jadi aman Ini kalau kita main online ya Kita coba matikan ya Sekarang kita akan coba Kalau offline guys Nah bisa dilihat ya Lost connection ya Kita akan tekan bullet Nah stick 2 juga udah nyala Ya ini kalau offline ya Bisa dilihat Nah ada muncul keterangan seperti ini ya Bisa dilihat ya Oke kita akan coba tes langsung ya Ini kalau kalian tekan bullet langsung ya Nah dan otomatis optionnya hilang Dan logonya Juga banyak yang berubah Hanya beberapa saja yang tetap Karena itu lisensinya memang dipegang sama PES Otomatis meskipun gak ada Gak terbaca PESnya Itu tetap Cori guys logonya Tapi yang gak berlisensi ya Akan amburadul logonya Akan berubah Gak seperti aslinya guys Bisa dilihat disini Madrid akan berjah Menjadi MD Berubah MD ya MD White Terserah kalian yang nyebutnya Oke Jadi seperti itu guys Kalau kita offline Saya matikan dulu ya Tapi ada triknya Ngakalinya guys Agar tetap Logonya itu gak berubah Ya jadi tetap Ori Tetap padnya itu ada Padnya itu gak hilang Ataupun gak rusak guys Bukan Memang kalau offline Dua player itu ada caranya Main PES 2021 ya Oke saya akan Berikan caranya Perhatikan ini adalah triknya Oke langsung ke local match Kita lihat Masuk ke local match Dan bisa lihat ya Udah masuk ke menu Setik seperti ini Kalian ambil Setik 2 nya Kalian ambil setik 2 nya Kalian nyalain Tunggu sebentar Nah kita akan masuk Ke akun 2 guys Setelah masuk akun kedua Akan muncul seperti ini Keterangan Geser aja langsung Buat selu ya Oke Setelah kalian geser Ambil setik 1 Setik 1 kalian ambil Tekan bulat aja ya Tekan bulat aja Setik 1 Nah akan muncul Keterangan seperti ini lagi guys Ini Kalian jangan tekan bulat Kalau kalian tekan bulat lagi Itu akan rusak guys ya Di keterangan ini Kalian lepas aja Setik 1 Lepas ya Kalian lepas Jangan tekan tombol apapun Di setik 1 Kalian ambil setik 2 guys Kalian Ambil Kalian tahan logo PS Setelah itu muncul Menu seperti ini Kalian masuk ke daya Keluar dari PS4 Kalian tekan bulat aja Dan Otomatis Akan mati ya Setiknya ya Setelah kalian keluarkan Kalian ambil setik 1 lagi guys Baru kalian Ambil setik 1 Tidak dapat tersambung ke server Oke aja guys Tekan bulat aja ya Setik 1 Oke aja Oke aja Dan Otomatis Logonya Kembali Normal tentunya guys Jadi seperti itu Pathnya itu Tidak hilang Ataupun rusak Karena Path universe itu Path terbaik ya Karena mereka Mempunyai team yang solid Tentunya ya Jadi tidak main-main Kalau buat patch Dan saya ini pakai V6 patchnya ya Untuk patch 4 Untuk PC belum liris Ya ditunggu aja Dengan sabar Nanti kalau Yang V6 sudah rilis Untuk PC Pasti saya update guys Oke Ini udah normal semua Real Madrid Udah berubah juga Jadi Real Madrid Kita akan Nyalakan Baru nyalakan Guys ya Stick 2 Ambil stick 2 Nyalakan lagi ya Nah masuk lagi Dan otomatis Kita sudah bisa Bermain 2 player Secara Offline Di PES 2021 Caranya sih Masih sama Seperti PES 2020 Tapi saya bahas lagi Karena banyak teman-teman Yang nanya Ya Kebingungan Kenapa Main offline 2 player Kok patchnya itu Hilang Logonya Hancur semua Dan bisa dilihat Pemainnya juga Tetap update Gak ada yang berubah Pemainnya guys Jadi seperti itu guys Jika ada yang ditanyakan Silahkan tanyakan Di kolom komentar Jika ada yang kurang jelas Silahkan tanyakan Atau kalian Mau berikan saran Terima kasih Kalau menurut kalian Video seperti ini Kalian Suka ya Boleh subscribe Tanyakan loncengnya Biar gak ketinggalan Tips atau trik lain Tentang PES dunia Oke Sampai disini guys Terima kasih Sekali lagi Terima kasih banyak Yang udah like Udah komen Udah share Selama ini Terima kasih banyak Ya Ingat ya PES PET atau PES universe Yang versi PC Belum rilis ya Tunggu aja Oke Dengan sabar Pasti nanti Kalau udah rilis Yang V6 PC Saya upload juga tentunya Saya rasa Sampai disini dulu Saya Hilmi Pamit dulu Salam Happy gaming Dadah Oke Sampai jumpa di video And this becomes A big incentive It changes the dynamic So there's plenty at stake For them Which will do no harm To the energy levels And the overall conviction And hopefully The style of contest Tunggu I I I I I I I selamat menikmati